Halo guys ketemu lagi kenal ini namanya Vivo Z1 Pro loh bukannya udah pernah ya Kak sejati nyawa udah pernah tapi ini adalah Vivo Z1 Pro 6GB atau dengan varian 6GB nih guys Nah setiapnya kita tahu kalau Vivo Z1 Pro itu punya spesifikasi dan harga yang cukup mengagetkan kalau kita lihat launchingnya kemarin ya dan video kali ini gue nggak membahas secara detail kalian bisa cek aja video review sebelumnya tapi melainkan gue mau nyobain main game non-stop main game PUBG non-stop dengan menggunakan Vivo Z1 Pro 6GB ini kayak gimana Nah apakah panas atau keaman-aman aja terus gimana kira-kira kekuatan dari baterainya udah berdasarkan banget kan ya udah sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel ya Oh ya untuk mengingatkan dan sedikit informasi tambahan nih guys jadi pada Vivo Z1 Pro 6GB ini lengkapi dengan CP1 712 AI memiliki kapasitas RAM yang besar yaitu 6GB dan internal memory yang lenggak yaitu sebesar 128GB nih guys jadi ada peningkatannya daripada varian Vivo Z1 Pro yang sebelumnya dan punya baterai sebesar 5000mAh dengan fitur dual engine FASA G dan varian gue pengen ini adalah varian warna sonic blue sebenarnya kalian bisa cek juga ada varian warna sonic black di video review sebelumnya dan tak kenapa warna sonic blue itu berasanya menarik ya kayak terpengar terpengar dua warna gitu gradasi gitu dan akan ada efek shiny berada kena pantulan cahaya yang manis sih kalau gue dan sekarang kita langsung aja coba untuk main game partinya nah bagaimana sebagai informasi pada saat kalian mau main game biar lebih dioptimalkan ya kalian perlu aktifkan daripada mode gamenya caranya adalah tinggal swipe aja ke atas ya lalu di sini ada pilihan Ultra game mode ya dan sini kita klik aja dan tinggal tambahin aja kira-kira game apa yang mau kalian tambahin di sini gitu tadi gue udah nampain PUBG di sini oke jadi untuk Ultra game modenya ya dimana di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kalian sesuaiin aja dengan maunya kalian kayak contohnya misalkan kan nggak mau ada notifikasi pada saat main game kan tinggal aktifin aja ya harus juga keadanya 4D game vibration dimana tuh kayak bisa bikin memberikan getaran yang lebih pada saat kan pada saat main game ini guys jadi kalau misalnya kita tewak-tewakan itu harusnya getarannya lebih berasa nah itu bisa kita aktifin ya kan dan sebelum kita main gamenya nih guys kita lihat dulu nih sekarang tuh jam 11 siang dan untuk persentase daripada baterai itu 99% ya kita lihat aja kira-kira ya pada saat main game PUBG itu habisnya berapa persen untuk sekian waktu dan btw untuk apa-apa ini gua enggak menggunakan paket data teknologi menggunakan Wi-Fi agar jaringannya lebih optimal aja sih guys ya udah langsung aja kita main gamenya nih kita klik aja langsung ke game PUBG nya nah ini dia dan kita lihat pengaturan ya grafiknya itu kita bisa smooth Ultra atau balance juga Ultra bisa HD di high HDR belum bisa jadi mentok di SD dan high key pengaturannya tapi kalau mau di smooth juga bisa Ultra pilihannya Ultra tetapi HDR dan high aja ya Nah sebelum kita main gamenya kita latihan dulu nih guys biar sedikit lancar gitu ya biar lebih pemanasan lah ya dan gue sedikit informasi ke kalian kalau pada Vivo Z1 Pro 6GB ini punya namanya Vivo Multi Turbo jadi pada saat kita buka gamenya itu langsung aktif untuk si Vivo Multi Turbo nya dan sedikit informasi kalau misalkan apa sih fungsi daripada Vivo Multi Turbo nya sendiri jadi ada empat fitur nih jadi mulai adanya net turbo yang ngejaga jaringan itu biar tetap stabil ada juga center turbo nih yang mempercepat kerja prosesornya terus ada juga AI Turbo yang mempercepat membuka aplikasi yang sering kita gunain nih guys jadi kalau misalkan kalian sering main PUBG itu akan lebih cepat untuk apa namanya mainin ngebuka aplikasinya terus yang terakhir ada kalau nggak salah cooling turbo cooling turbo dimana mengurangi panas pada saat kita bermain game jadi kita tes aja ya gue juga belum bisa menyimpulkan gini kan ini gila baru main jadi kita lihat aja kira-kira seberapa akuratnya sih daripada Vivo Multi Turbo nya itu nah sebelum kita pergi nih guys seperti ada pengaturan lagi tinggal shot ke kiri aja gimana kita bisa rubah juga nih jenis suara kita kayak gimana itu contohnya let's go let's go pagi ya kan tapi gitu kayak gini terubah jadi anak kecil ya coba kita ngomong sama tim Hai guys balik suaranya ya dari mana nih gimana-gimana gimana nggak kan dengeran ada orang-ada orang di nn10 n35 ada orang-ada orang di n pukulnya ada orang di nn10 udah dua step kita ada satu-satu lagi sih butuh helm guys bentar, bentar kemana tuh orang dulu dua orang masih siap masya Allah masya Allah salah dua orang guys satu sepertinya adalah 87% dan sekarang itu jam 12 jadi sudah satu jam permainan kurang lebih ya buatannya terpakai sekitar 13% baik oke ini sekarang kita mencobain main di sunhawk nih kira-kira kayak gimana oh iya tadi kan gue bilang kalau misalnya kita main game itu main dari si vivo nya tuh menyarankan adalah memutar balikan ke arah kanan seperti ini ya guys karena emang ada pada saat kalian merekam suara itu suaranya lebih bagus dari sini tapi kalau misalnya kalian cuma main game biasa dan kalian belum terbiasa dengan ke arah kanan putarnya tinggal ke arah kiri juga gak masalah jadi sepertinya gak akan tutup dan juga main game nya lebih panik wow dan ternyata dia turun di bootcamp masya Allah ini siapa nih nomor 2 coba kita mainin ya hai halo hai hai salam kenal adakah suara yang menyambung di sini halo wah ada step ada step ada step di seberang kayaknya di kudung sebelah nih tapi gak kena liatkan orang nih aduh 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 berputar-putar stepnya guys baik masih satu ya aduh step lagi-lagi aku tuh belum pake helm belum pake apa-apa loh aduh itu apa ya senjata apa ini coba kita ganti WMP kita nomor 1 kali ini baik kill lagi guys aku suka tadi kill keutunya kelurnya cuma baik masya Allah masya Allah masya Allah tolong dong help 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 please help help please please oke guys balik di videonya nih jadi tadi kan sempet gue matiin ya karena gak mungkin kameranya on sampai non stop ya bisa-bisa pembori bakal bengkak gitu jadi ini dia tadi gue udah mainin sekitar dari jam 11 sampai jam 14 jadi sekitar 5 jaman 4,5 jam sampai 5 jam dan baterainya sisa tinggal 36% baik ya jadi 5 jam kepake sekitar 70%an baterainya ya kira-kira masih bertahan berapa lama nih ya untuk menghabiskan sampai hingga 0% jadi sistem yang mainnya adalah banyak-banyakan bunuh sepertinya hingga waktunya berakhir ya buruh tuh kan dahsyat mau pake apa dia mau pake skull belum juga main Kak maafkan saya teman-teman saya kurang jago untuk main yang ini tapi gak apa-apa biar kita tau ternyata ada mode lain disini oke baik kill 1 oke kill 1 kill 1 kill 1 oke ini main empet-empetan gak sih kayaknya empet-empetan juga sih terus mana temennya yang ada belakangnya tuh oke aduh kayak ada ngebomb gitu guys jadi geterannya berasa ya karena gue pake yang 4D dia banyak banget banyak banget gue diserguh ini geterannya berasa abis karena kan gue pake yang body vibration ya jadi pada saat kita nembak itu langsung geterannya berasa berrrr gitu loh mantap rusuh banget pemirsa awas awas jangan dulu ya sederhan dulu guys baik-baik-baik Masya Allah Masya Allah itu orang ngapain naik-naik di atas itu matilah gua asem cepet-cepet banget larinya mereka ya tunggu di kandang macan aduh 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 mana mana ini kelihatan oke kill lagi kill lagi aduh aduh gemet terancay gemet terancay astaga astaga dari mana itu datangnya wah masih 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 ah nyatay aduh aduh kulit tembakan dendam darah penuh dulu oke darahnya penuh makan makanan makanan penuh baik oke sekarang kita maju lagi ya ke kandang mereka masya Allah depan mata aduh gojel apa itu gojel gojek yang wuh dan ternyata gue hanya kelima ya disini kita kalah sih rata-rata jadi punya mereka 40 ini 30 aduh mantap sebentar ya guys sambil minum dulu ya yaudah sekarang kita main game yang lainnya nih sambil nunggu lobbynya selesai ya kita sambil makan dulu aja lumayan gue udah jam 4 4 kurang dulu aja sambil nunggu ke lobby sambil makan dulu ya mohon maaf nih sambil makan ya guys ini ini enak loh lapar cuy sekarang kita main di V Candy nih guys ya kita lihat aja kira-kira apakah gue bisa main di V Candy karena sejatinya jarang main di V Candy dan agak susah sih ini gue pake account yang biasa jadi maksudnya account yang gue pribadi ya jadi pastinya levelnya sudah susah level berapa tuh 40 apa ya gue lupa deh gimana khas stepnya di belakang guys kalau dia nongol dari sini nih katanya aja gimana bukan bukan kan boom pake ngintip-ngintip matanya nanti bigitar loh dia kaya guys ternyata banyak scoop dan juga tembak-tembakan lain-lainnya aduh kayak ada orang lagi sana ya scoopnya kira-kira cocok ya pake yang gue punya senjata nya coba ya scoopnya bisa masuk ke sini baik scoop 4 lumayan lah ya buat ngeker dari jauh oke kita mungkin lari ke tempat yang agak tinggi ya kalian bisa biar bisa mengeker gitu nah menarik nih kita pake jatsky aja ya apakah bisa nyala ini bisa ya di sini ayo dong lama ada klien let's go naik naik gue gak tau sejalan bisa apa enggak tau gue dia harusnya di ini ya kalahin dulu ya karena udah dikejar zona nih terus kita lagi kemana ke zona merah mati nih gue tanya zonanya jauh banget ya kayaknya ah gila ini mah gue mati nih mah mati dengan zona gak lucu sekali guys juga pula aduh nyampe gak nih gak usah tembak-tembakan lah guys gak ngekonsentrasi deh darahnya udah mau mati nih kalau tidak kita masuk ke dalam zona dulu ya buru-buru sana ini petul gue darah gue abis kabur lah marangnya lah lari gitu ya lari coba tutur-tutur udah dia pake pohon kita lihat ayo 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 langsung ke mati ke tembak lah dulu lah kayak ganti konsentrasi padahal udah mau mananya lembakan maaf ya begini tadi kerempuan ya nah kan ada jam perinakan nih dari si paginya katanya gue udah pake main jam sama 6 jam hari ini jadi disuruh silahat dulu terus the next notification di lebih in 2 hours oke jadi kita boleh main lagi pada saat selanjutnya yaudah jadi itu aja untuk sharing pengalaman pada saat main PUBG secara non-stop di Pivo Z1 Pro 6 GB ini nih guys jadi dari tadi jam 11 hingga sekarang itu jam 5an ya batanya sekitar 20%an jadi kalau misalkan boleh menebak nih hingga 0% kayaknya mungkin menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 7 eh 8 sampai 7 sampai 8 jam lah ya masih bisa nih guys dan pada saat pemakaiannya gue perbadi sih merasanya nyaman ya karena cukup belaga bagian layarnya terus juga gak ada gejala overhead yang berarti latihannya gak begitu panas masih hangat biasa di bagian sini aja nih guys terus untuk kestabilan daripada jaringan wifi nya juga nyaman sih latihannya gak naik turun gitu mungkin karena adanya efek juga daripada Pivo Multi Turbo nya yang tadi gue jelasin pada videonya terus apa lagi ya mungkin yang bikin kurang tidak nyaman adalah sebagian speaker jadi pada saat kalian mau merekam suara langsung dari bagian smartphone nya kan speaker nya di bagian sini ya guys untuk bagian microphone nya jadi pembalikannya tuh agak tidak biasa ke kanan gini biasanya kita ke kiri tapi ke kanan gini yang otomatis kalau misalkan kalian belum terbiasa akan ketutup pembagian speaker nya itu aja sih ya itu pun tinggal dantung kita seberapa kita penyesuaian pada penggunakan Pivo Z1 Pro 6GB ini kayak gimana yaudah sekian dari gue jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe channel nya dan komentar aja di bawah tentang Pivo Z1 Pro 6GB ini kayak gimana dan thanks banget buat kalian yang sudah bergabung pada bahasa admin PUBG tadi gue gatau sekitar apa enggak ya yaudah sekedar lagi ada yang satu ya bilang see you bye bye